Saya sebenarnya sudah letih, saya sudah capek sekali untuk saya harus bulat-balik ke kantor polisi. Sementara dia sekarang hidup kemewahan, sekarang juga lagi nyalek DPR RI, W2, Sulse. Kamu segera kembalikan uang saya, itu hak-hak uang anak yatim yang dimana peninggalan alam barung suami saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat rekan-rekan, teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah share, like. Agar kami selalu menayangkan kegiatan-kegiatan informasi di masyarakat maupun laporan-laporan daripada warga. Terkait layanan-layanan pemerintah. Ada satu lagi kasus Ibu Samanta dipipu oleh salah satu calon anggota DPR RI dengan kerugian miliaran rupiah. Ada di beberapa tempat, korban juga mengalami tipuan yang dilakukan oleh APT. Yang saya bingung, APT ini kok kebal hukum ya? Tolong kepada Pak Kapolri ini, tolong di tindak lanjuti agar tidak merajarelah mana-mana. Dan Polri mempunyai udawa dalam hal penggantan hukum. Kita saksikan seperti apa curhatan Ibu Gita ini. Samanta korban proyek Bodong mengalami kerugian miliaran rupiah, minta penegak hukum segera tangkap pelaku. Karena merasa tertipu oleh APT, Somku, kemudian Samanta bersama kuasa hukumnya sudah melaporkan ke Polda Metro Jaya, bahkan sudah kedua kalinya, tapi sampai saat ini belum ada tindakan hukum. Miliaran, bahkan hampir puluhan miliar, mungkin saya sudah letih, saya sudah lelah untuk mengusut ini. Sampai lima tahun masih belum ada within solusi. Kalau bukan sobat-sobat saya yang menjadi korban ketipu juga, yang hampir miliaran, bahkan hampir puluhan miliar, mungkin saya sudah letih, saya sudah lelah untuk mengusut ini. Sampai lima tahun masih belum ada within solusi. Penengkalkan nama saya Fitri alias Samanta, yang dimana saya kenal sama teman sobat saya, yang selama ini saya anggap baik, di tanggal 22 Februari, tepatnya 2019, dia menawarkan beberapa proyek untuk saya. Awal saya tidak percaya berhubung, nawarin dengan keuntungan yang sangat fantastis. Saya awal tidak percaya, saya sudah tidak mau dengan petunjuan proyek seperti itu, tapi terus didesak WA maupun telpon terus menerus, sehingga saya percaya, saya anggap dia anggota, jadi saya percaya sama teman saya. Setelah saya beberapa bulan, janjinya hanya dua bulan sudah balik modal, terus saya minta saling lempar, minta A, minta B, dari B minta A, jadi saya bingung. Akhirnya saya pergi ke Banjarmasin untuk klarifikasi apakah proyek tersebut ada atau tidak. Ternyata sampai Banjarmasin saya klarifikasi, proyek setemur tidak ada, alias uang saya dibuat beli kemewahan. Usut punya usut, setelah dari Banjarmasin, orang tersebut, inisial APT, memberikan cek saya totalnya 1,7 M. Buat bahwa dia akan bertanggung jawab, makanya dia ngasih cek saya 1,7 M. Setelah saya cairkan ke bank, dari pihak bank, alias dananya tidak cukup, jadi cek ini kosong, alias tidak ada dananya. Terus saya laporkan ke Polda Metro, begitu lapor ke Polda Metro, saya lapor Polda Metro di bulan Maret 2020, 2022 naik sidik, begitu naik sidik, dia nangis-nangis, minta maaf, terus minta tolong dicabut, begitu minta tolong dicabut, saya cabut di bulan April, terus saya dikembali, dikasih cek kembali, sama inisial APT, yang sekarang lagi nyalek, di Dapil 2 Sulsel, yang di mana cek tersebut bodong. Jadi 1,7 M, sama 1,5 M, cek tersebut bodong. Jadi sudah nangis-nangis, minta dicabut, saya pikir, di depan, di hadapan teman-teman anggota, yang di Polda Metro, saya pikir cek tersebut, ada uangnya. Setelah saya cairkan, di bulan Juli, 2022, ternyata seks tersebut kosong, tidak ada uangnya. Sedangkan ini uang anak yatim, yang di mana peninggalan suami saya, yang suami saya sudah meninggal, harusnya buat anak-anak saya, saya penyemin uang bank, yang di mana dia mau janjikan, untungnya sangat fantastis, tapi sampai saat ini, boro-boro, saya terima uang, yang dia janjikan keuntungan, ratusan juta satu bulan. Nggak ada sama sekali, bahkan sekarang banyak korban, di Polda Kendari, ini inisialnya F, di Polda Sulbar, yang totalnya 8,9 M, yang di Polda Kendari, hampir 2 M. Saya sebenarnya sudah letih, saya sudah capek sekali, untuk, saya harus bulat-balik, ke kantor polisi, sementara, dia sekarang hidup kemewahan, sekarang juga lagi, nyalek DPR RI, W2, Sulsel, sementara mana, dia ada tanggung jawab, terhadap, uang, anak yatim, yang di mana suami saya, saya sudah meninggal, terus saya pinjem pinjem uang bank, sampai anak saya, sampai sekarang, saya titipin mama saya, yang di mana saya, itu anak saya, harus peluk, saya setiap hari, harus sama mama saya, sekarang sama mama saya, karena, saya seberapa zaman, cari uang, buat bayar, bunga-bunga pang, uang yang, mereka makan, sampai detik ini, saya rindu, mama anak saya, saya harus, jauh-jauh, sama anak saya, sementara anak saya, di luar kota, sama mama saya, saya lebih fokus, saya sering uang, semua, buat bayar bunga pang, sampai sekarang, ada, bibir solusinya, jadi, detik terakhir, saya membuat video ini, semuanya, keluh rakyat, teman-teman saya, apa yang saya alami, teman-teman saya, banyak, ternyata, bukan hanya sedikit, baga teman-teman saya, habis peluangan, menjadi korban, apa yang saya perasaan, saya hidup, mana saya, tolong ya, tolong diperhatikan, jadi, tolong tanggung jawab, kembalikan, uang anak saya, anak yatim, yang kamu makan, yang selama ini, proyek yang kamu, berikan, ternyata, semuanya, proyeknya, bodong, uang-uang yang sederah, kamu pakai, tolong, yang amanah, tolong, APT, kamu segera, kembalikan uang saya, itu hak-hak, uang anak yatim, yang dimana, peninggalan, almarhum suami saya, yang uang, yang sudah kamu, pakai, yang dimana, proyek tersebut, tidak ada, sampai sekarang, yang uang kamu, beli kemewahan, tolong pulangin, uang anak saya, yang akan dikabalikan, yang terbuk,